Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan membahas materi matematika asik mencoba anak-anak Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 Dari buku senang belajar matematika kelas 5 Bab 1 operasi hitung pecahan ada di halaman 4 Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini Materi asik mencoba anak-anak Perhatikan gambar berikut Tuliskan pecahan-pecahannya dengan pecahan senilai Buatlah penyebutnya sama Kerjakan di buku tugasmu Baik, disini ibu memberi contoh pembahasannya Nanti anak-anak harus berlatih kembali Agar bisa mengerjakan dengan baik Ibu mulai dari soal yang pertama Disini daerah yang diperi warna biru ini Menunjukkan pecahan 1 per 2 atau setengah Selanjutnya ditambah dengan daerah yang diperi warna biru Ini menunjukkan pecahan 1 per 3 Ini selanjutnya 1 per 2 ditambah 1 per 3 Disini penyebutnya masih berbeda anak-anak Untuk menyelesaikan ini Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu Caranya ini kita mencari KPK Atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 Ibu tulis disini 2 dan 3 Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya Sedangkan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, dan seterusnya Disini sudah ketemu KPKnya anak-anak KPKnya adalah 6 disini KPKnya adalah 6 Sekarang ini kita ubah terlebih dahulu bentuknya anak-anak Disini 1 per 2 ditambah dengan 1 per 3 Sekarang disini kita ubah sudah menjadi per 6 Disini 2 dikali berapa agar ketemu 6? 2 dikali 3 Maka disini pembilangnya juga dikali 3 Selanjutnya disini 3 dikali berapa agar ketemu 6? Dikali 2 3 dikali 2 Maka pembilangnya juga dikali 2 1 dikali 2 2 3 dikali 2 6 Sekarang baru kita selesaikan di bawahnya disini 1 dikali 3 3 Per 2 dikali 3 6 Ditambah dengan 1 dikali 2 2 Per 3 dikali 2 6 Ini sama dengan Disini per 6 6 6 6 3 ditambah 2 2 sama dengan 5 Hasilnya adalah 5 per 6 Anak-anak Ibu tulis disini Hasilnya adalah 5 per 6 Soal nomor 2 Anak-anak Disini Daerah yang berwarna hijau disini Menunjukkan pecahan 2 per 3 Ibu tulis disini 2 per 3 Ditambah dengan Pecahan yang kedua disini 2 per 4 Ini 2 per 4 Selanjutnya kita amati disini penyebutnya 3 Disini 4 Kita samakan dulu penyebutnya dengan menentukan KPKnya 3 Kelipatan 3 dan kelipatan 4 Kelipatan 3 3 6 6 9 12 12 Dan seterusnya Selanjutnya Kelipatan 4 adalah 4 8 12 Dan seterusnya Disini sudah ketemu KPKnya anak-anak Ini KPKnya adalah 12 Dan seterusnya Berarti kita ubah dulu Sekarang Berjumlahkan disini 2 per 3 Ini 2 per 3 Ditambah dengan 2 per 4 Ini sama dengan KPKnya Tadi harus menjadi 12 3 dikali berapa Gak dapat 12 Dikali 4 Pembilangnya juga dikali 4 Selanjutnya 4 dikali berapa Biar dapat 12 Dilihat dari sini Bisa anak-anak 1, 2, 3 Dikali 3 Selanjutnya Pembilang juga dikali 3 Disini Sekarang 2 kali 4 8 Per 12 Ditambah dengan 2 dikali 3 6 Per 12 Ini sama dengan Disini Ini 12 12 12 12 8 Ditambah 6 Sama dengan 14 Ini 14 per 12 Anak-anak 14 per 12 Ini merupakan Ini pecahan tidak murni Anak-anak Karena disini Pembilangnya Lebih besar Daripada penyebutnya Tapi Ibu tidak menyederhanakan Tetap menulis Dalam bentuk 14 Per 12 Lanjut Ke soal nomor 3 Anak-anak Disini Daerah yang berwarna biru Ini menunjukkan Pecahan 1 per 4 Biru atau ungu Anak-anak Ini Lanjut Ditambah dengan Pecahan 1 per 3 Ini 1 Per 3 Ini 1 per 4 Ditambah 1 per 3 Kita menentukan KPK dari 4 dan 3 Tadi sudah bisa Yaitu 12 Kita ubah dulu Anak-anak 1 Per 4 Ditambah dengan 1 Per 3 Ini dijadikan Per 12 Tadi berarti 4 dikali 3 12 Berarti atas juga Dikali 3 Selanjutnya Disini 3 dikali 4 12 Atas juga dikali 4 Seperti ini 1 dikali 3 3 Per 12 Ditambah dengan 1 dikali 4 4 Per 12 Sama dengan Disini Per 12 12 12 12 3 ditambah 4 7 Hasilnya adalah 7 Per 12 Ibu pindah disini 7 Per 12 Lanjut ke Soal nomor 4 Anak-anak Daerah yang Diberi warna coklat Ini Menunjukkan Pecahan 1 Per 4 Ditambah dengan Ini Daerah yang Berwarna coklat Ini menunjukkan Pecahan 3 Per 6 Anak-anak 3 Per 6 Disini Penyebutnya 4 Disini Penyebutnya 6 Kita Tentukan Dulu KPK 4 Dan 6 Putri Disini Kelipatan 4 Lanjutnya Kelipatan 6 Kelipatan 4 4 8 12 Dan Seterusnya Kelipatan 6 6 12 Dan Seterusnya Disini Sudah ketemu KPK 12 Disini Disini Selanjutnya Ini Kita Selesaikan 1 Per 4 Ini Ditambah Dengan 3 Per 6 Sama Dengan Disini Per 12 4 Dikali 3 12 Atas Juga Dikali 3 6 Kali 2 12 Atas Juga Dikali 2 1 Dikali 3 3 Per 12 Ditambah Dengan 3 Kali 2 6 Per 12 Ini Sama Dengan Penyebutnya Sudah Sama 12 Tinggal Kita Jumlahkan Pembilangnya 3 Ditambah 6 9 Hasilnya Adalah 9 Per 12 9 Per 12 Soal Nomor 5 Disini Daerah Yang Berwarna Hijau Menunjukkan Pecahan 2 Per 4 Ditambah Dengan Disini Yang berwarna hijau Menunjukkan Pecahan 4 Per 8 Ini Selanjutnya Kita cari KPK 4 Dan 8 Kelipatan 4 Kelipatan 8 Disini Kelipatan 4 Adalah 4 8 Dan Seterusnya Selanjutnya Kelipatan 8 Adalah 8 16 Dan Seterusnya Sekarang Kita Samakan Penyebutnya 2 Per 4 Ditambah Dengan 4 Per 8 Disini Sama Dengan Disini Per 8 4 Dikali 2 8 Berarti Atas Juga Dikali 2 Disini Dikali 1 Anak-anak Disini Dikali 1 Atas Bawah Dikali 1 2 Kali 2 4 Per 8 Ditambah Dengan 4 Dikali 1 4 4 Per 8 Sama Dengan Disini Per 8 4 Ditambah 4 Sama Dengan 8 8 Per 8 Sama Dengan 1 Sebenarnya Anak-anak Ini Sama Dengan Karena Disini 8 Dibagi 8 Sama Dengan 1 Tapi Tetapi Tetapi Ibu Tulis Dalam Bentuk Pecahan 8 Per 8 Baik Ibu Sudah Selesai Membahas Materi Ini Terima Kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima Terima Kasih Terima